Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Dihisahkan Abu Nawas sering berpergian keluar kota Untuk tujuan berdagang Di kota tersebut Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya Suatu ketika Abu Nawas baru saja tiba di kota itu Dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu Aku pesan satu ayam dan dua putih telur Tapi bayaran nanti kalau dagangnya terjual habis Boleh tidak? Tanya Abu Nawas Silakan Abu Nawas Kamu kan langganan di warung kami Tentu saja boleh Jawab pemilik warung Ketika selesai makan Ia pun pergi untuk menjual dagangannya Setelah tiga bulan berlalu Dagangan Abu Nawas terjual habis Kemudian Abu Nawas pergi mendatang kembali warung makan langganannya itu Aku pesan makanan seperti dulu Satu porsi ayam dan dua putih telur Ucap Abu Nawas Setelah Abu Nawas selesai makan Ia pun berkata Aku minta total tagihannya Jangan lupa digabung dengan tagihan yang tiga bulan yang lalu Kata Abu Nawas Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas kepada Abu Nawas Ini total tagihannya cukup 200 dirham saja Kata si pemilik warung tersebut Apa 200 dirham hanya untuk dua porsi ayam dan empat butir telur Kamu mau murah sku Tanya Abu Nawas emosi Harga ini sudah cukup murah Coba kau pikir Ayam yang kau makan sejak tiga bulan yang lalu Jika setiap harinya dia bertelur Maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham Kata si pemilik warung tersebut Ini tidak adil Hanya akal-akalamu saja Kata Abu Nawas Mereka berdebat tanpa hasil Dan memutuskan menghadap ketuan hakim Ketika keduanya menemui hakim Ternyata hakim berpihak pada pemilik warung tersebut Lalu hakim bertanya Apakah kalian berdua menyamakan teh harga sejak tiga bulan yang lalu Tanya Tuan hakim Tidak Tuan hakim Jawab Abu Nawas Kalau begitu Ayam yang kamu makan Kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur Tutur Tuan hakim Ya itu mungkin saja Tapi kalau ayamnya hidup Sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak Balas Abu Nawas Namun pendapat Abu Nawas tidak diharapkan oleh Tuan hakim Karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi Karena waktu sudah menjelang sore Minta Abu Nawas Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan hakim Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut Pada esok harinya Berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan hakim Setibanya disana Ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu Tanya Tuan hakim Maaf Tuan hakim Tadi ada tamu bisnis Ia minta gandum untuk ditanam Terpaksa aku harus merebusnya dahulu Dan setelah matang aku berikan kepadanya untuk ditanam Itulah yang membuatku datang terlambat Kata Abu Nawas Mendengar itu Tuan hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas Lalu dengan nada mengecek Si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas Luar biasa Aku baru dengar Ada biji gandum yang sudah direbus ditanam Dan kemudian bisa tumbuh Tuan hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal Setelah tawa mereka merdap Abu Nawas kemudian berkata Itu memang aneh Tapi kenapa kalian tidak tertawa Ketika ada ayam yang sudah dimasak Dapat bertelur dan berkembang biak Lalu dibatok harga sebesar 200 dirham Kata Abu Nawas Sepontan Tuan hakim dan pemilik warung tersebut Terdiam tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas Wajah mereka berdua langsung pucat pasi Dan setelah terdiam agak lama Abu Nawas pun keluar Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut Kisah selanjutnya Suatu hari Halifah Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas Ia memanggil Abu Nawas ke istananya Abu Nawas Saya ingin kamu membawa saya ke kebun anggur yang paling indah di Bagdad Dalam waktu tiga hari Jika kamu gagal Maka akan saya hukum Abu Nawas bingung Karena musim dingin sedang tiba Dan semua kebun anggur pasti sudah kering dan tidak ada buahnya Bagaimana mungkin ada kebun anggur yang indah di musim ini Namun dengan cepat ia menciptakan sebuah ide Tiga hari kemudian Abu Nawas kembali ke istana Dengan membawa sebuah cermin kecil di tangannya Halifah Harun al-Rashid bertanya Abu Nawas Dimana kebun anggur yang kamu janjikan Baginda Hemba mohon anda Untuk melihat ke dalam cermin ini Jawab Abu Nawas Halifah Harun al-Rashid melihat wajahnya sendiri di dalam cermin itu Ini apa, Abu Nawas? Tanya Baginda dengan marah Tuanku yang mulia Kebun anggur yang paling indah Adalah kebun yang ada di dalam hati seorang pemimpin yang adil Bila hati Tuhan penuh dengan kebaikan Maka kebun anggur di dalamnya Maka kebun anggur di dalamnya pasti akan indah dan subur Jawab Abu Nawas Halifah Harun al-Rashid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas Ia memuji kecerdikan Abu Nawas Dan membebaskannya dari hukuman Bahkan memberikannya sebuah hadiah Kisah selanjutnya Suatu hari Baginda Raja merasakan suntuk Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani Sang Raja jalan-jalan Singkat cerita Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya Saat dalam perjalanan Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur Ketika melintasi tepian pantai Mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan Hei Abu Nawas Menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja Karena air laut itu tidak mengalir kemana-mana Paduka Ia senantiasa ada di tempatnya Nah untuk mencegah agar air laut tidak bosuk Para leluhur kita dulu memberinya garam Itulah sebabnya air laut menjadi asin Jawab Abu Nawas Mendengar penjelasan itu Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan Tidak berapa lama dari kejauhan mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita kesana Ajak Baginda Raja Abu Nawas bergegas melangkah mendahuli Baginda Raja Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas Ternyata hanya sebuah cermin Abu Nawas pun segera membuangnya lagi Melihat hal itu Baginda Raja terkejut Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja Benda yang sangat jelek Paduka Wajar saja kalau si pemiliknya membuangnya Jawab Abu Nawas Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh Ujar Baginda Raja Kalau Paduka tidak percaya Ambil saja sendiri Balas Abu Nawas Dikarenakan penasaran Baginda Raja segera memungut benda itu Setelah diamati Ternyata itu hanyalah sebuah cermin Baginda Raja lalu berkata Ini kan cermin Abu Nawas Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek? Tanya Baginda Raja Coba Paduka perhatikan baik-baik Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya Ujar Abu Nawas Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan apa-apa Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin Nah itu sudah tampak jeleknya Ayo lekas dibuang saja bendanya Paduka Ucap Abu Nawas Baginda Raja memulai memahami maksud ucapan Abu Nawas Kurang ajar kamu Abu Nawas Balasnya Kisah selanjutnya Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini Tuan, lebih baik urungkan niat Anda Carilah jalan yang lain saja Ujar warga tersebut Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran Perbukitan itu sangat angker Ada jin raksasa yang jahat Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani kesana Jawab warga tersebut Setelah mendengar penuturan warga itu Abu Nawas sejenak termenung Tapi ini adalah jalan satu-satunya Tidak ada jalan yang lain lagi Pikirnya Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian Akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut Benar saja Baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana Tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat Hai manusia Lancang sekali kau kemari Kamu mau cari mati? Bentak jin raksasa jahat Tidak Aku hanya numpang lewat Karena ini adalah jalan satu-satunya Jawab Abu Nawas Kamu tahu Ini adalah daerah kekuasaanku Siapapun dilarang lewat sini Kata jin raksasa jahat memberi tahu Bukannya ini adalah bumi Allah Kamu tidak ada hak melarangku Balas Abu Nawas Oh jadi kamu menantangku Akan aku hancurkan tubuhmu Ancam jin raksasa jahat Baik silahkan mencobanya Tetapi aku bisa mengalahkanmu Sebab aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan Sahut Abu Nawas tidak mau kalah Omong kosong Kau pasti orang sufi Makanya berani menantangku Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani Kau tidak akan bisa mengalahkanku Sebab aku memiliki kekuatan Wujudku 30 kali lepat lebih besar darimu Ucap jin raksasa jahat Wujudmu memang lebih besar dariku Tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa Kalau kau mengingat uji kekuatan Ambil batu ini dan peraslah air darinya Balas Abu Nawas Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil Dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar Jin raksasa jahat tersebut Coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain Tapi usahanya sia-sia Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah Ini mustahil Tidak mungkin ada air di dalam batu Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya Kata jin raksasa penasaran Dalam keremang-remangan Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk Bersama dengan itu Tanpa sepengetahuan jin raksasa Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantung bajunya Lantas merupakan batu kecil Lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya Seketika cairan telur langsung menetes keluar Melihat hal itu Jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas Kamu luar biasa Nginaplah di tempat tinggalku malam ini Akanku jamu kau dengan bermacam hidangan Ajak jin raksasa Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah buah yang sangat besar Sesampainya di dalam sana Ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan Dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas Jin raksasa jahat memberitahu Semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilih yang tersesat dan sudah dibunuh Setelah di jamu makan malam Jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah Kata jin raksasa jahat Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur Sementara Abu Nawas yang secara naluri Mengetahui adanya bahaya pengkhianatan Segera bangkit dan menemunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya Agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa Tidak lama setelah itu Jin raksasa itu bangun Dia mengambil sebuah batang pohon Lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga Yang dikiranya masih tidur di sebelahnya Jin raksasa jahat memukul bertupi-tupi sebanyak tujuh kali Kemudian kembali berbaring dan tertidur Setelah jin raksasa benar-benar tidur Barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa Saat hari sudah menjelang pagi Keduanya pun terbangun Betapa kageja jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup Bahkan tidak ada luka sedikit pun Guamu nyaman sekali untuk istirahat Tapi sayang tadi malam aku agak terganggu Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigiku Sampai tujuh kali Ucap Abu Nawas Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa Hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas Bagaimanapun Kalau seorang telah dibukul sebanyak tujuh kali Dengan batang pohon oleh jin raksasa Pasti akan mati Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya Akhirnya jin raksasa jahat tersebut Memperisakan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya Berkat kecerdikannya Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan Kisah selanjutnya Suatu hari Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur Sedangkan masalah yang dihadapinya Hanya Baginda Raja sendiri yang tahu Meskipun Baginda Raja banyak masalah Namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar Baik kepada penasihat istana Maupun Abu Nawas Selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpannya Kalaupun bisa lari menghindar Tentulah ia akan melakukannya Tapi kenyataannya Permasalah yang dihadapi terasa seperti mengikutinya Kemana pun Baginda Raja pergi Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja Maaf Paduka yang mulia Hamba perhatikan Belakangan ini Paduka terlihat murung Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasihat istana Tidak ada apa-apa Aku baik-baik saja Kau urusi saja pekerjaanmu Jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya Penasihat istana pun hanya terdiam Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar Dikarenakan Baginda Raja tidak mau bertereserang Penasihat istana tidak berani membujuknya Untuk menceritakan masalah yang dihadapinya Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup Bahkan kini enggan menerima tamu Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan Ini sangat buruk untuk kondisinya Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit Kata salah seorang menteri Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini Aku sudah mencoba membujuknya Supaya mau menceritakan masalah yang dialami Tapi ia malah memalingkan wajah Baginda Raja memilih menutup diri Beber penasihat istana Saya punya saran Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas Biasanya dia tahu solusinya Ujar salah satu dari menteri Ya, saya setuju dengan saran tersebut Balas lainnya Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas Melihat yang datang adalah para menteri Abu Nawas sempat terkejut Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas Kami kesini bukan diutus Baginda Raja Tapi atas kemauan sendiri Jawab para menteri Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas Tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja Kami semua sudah berusaha memberi perhatian Tapi Baginda Raja selalu menutup diri Kata salah satu menteri Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya Mari kita ke istana sekarang Ajak Abu Nawas Singkat cerita Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka dihadapan Baginda Raja Berharap bisa terhibur dan tertawa Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun Baginda Raja hanya terdiam Malah meninggalkan Abu Nawas Lalu masuk ke kamarnya Selepas Baginda Raja pergi Para menteri segera menghampiri Abu Nawas Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendirikan? Ucap mereka Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat Biarkan aku pulang dulu Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini Ucap Abu Nawas Setibanya di rumah Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini Setelah berpikir cukup lama Akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar Di hadapan orang-orang Abu Nawas berteriak Apakah di antara kalian Ada yang bisa memasukkan ontak ke lubang jarum? Mendengar pertanyaan Abu Nawas Semua orang yang ada di sana heran Salah satu dari mereka lalu menjawab Mana mungkin bisa? Itu perkara yang mustahil Dengan lantang Abu Nawas membalas Tidak ada perkara yang mustahil Jangankan aku Anak kecil pun bisa Kalau kau mau bisa Coba tunjukkan kepada kami Pinta mereka Maaf kawan-kawan Sayangnya aku hanya bisa membuktikannya Bila di hadapan Baginda Raja Jawab Abu Nawas Begitulah seterusnya Setiap ada keramaian orang Ataupun perkumpulan Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama Akhirnya kabar tentang Abu Nawas Bisa memasukkan ontak ke lubang jarum Sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya Tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana Memanggil Abu Nawas Tuan Abu Nawas Anda diperintah paduka untuk datang ke istana Ucap seorang prajurit Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan Benar Tuan Abu Nawas Jawab dia Rencanaku akhirnya berhasil Pikir Abu Nawas Oh iya Bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang? Tanya Abu Nawas lagi Baginda masih sering mengerung diri Dan sering tampak termenyum Jawab salah satu prajurit Baiklah Aku akan ke sana sekarang Balas Abu Nawas Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum Kau bersedia membutikannya bila dihadapanku Benarkah itu? Tanya Baginda Raja Benar paduka yang mulia Jawab Abu Nawas Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil Balas Baginda Raja Di dunia ini tidak ada yang mustahil paduka Ujar Abu Nawas Baiklah Sekarang Coba kau buktikan Perintah Baginda Raja Caranya mudah paduka Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta Dengan begitu Kita bisa memasukkannya dengan mudah Bahkan anak kecil pun bisa Jawab Abu Nawas menjelaskan Kalau caranya seperti itu Semua orang pun bisa melakukannya Berarti kau telah menipu semua orang Termasuk aku Ucap Baginda Raja Hamba tidak pernah menipu siapapun Dan hamba juga tidak pernah menipu paduka Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil Balas Abu Nawas Iya itu benar Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini Tanya Baginda Raja Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini Jawab Abu Nawas Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya Kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum Tapi setelah hamba jelaskan Baginda Raja baru mempercayainya Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi Sebesar apapun masalah Sebesar apapun bebannya Tapi kalau hati kita lebih besar Hati kita lebih luas saat menghadapinya Maka semua masalah akan terasa lebih ringan Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum Sepintas saat kita menghadapinya Pasti itu mustahil dilakukan Tapi bila hati kita luas dan besar Maka pikiran kita juga akan mengikuti Dan pada akhirnya Masalah yang kita anggap mustahil Bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani Bagaimana kita akan bisa tenang Bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit Tutur Abu Nawas Seketika Baginda Raja terdiam Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas Suasana pun mendadak menjadi hening Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata Terima kasih Abu Nawas Kau telah menyadarkanku Selama ini aku memang sedang dilanda masalah Dan hatiku sempit menghadapinya Sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu Ujar Baginda Raja Sejak kejadian itu Kini Baginda Raja mulai terlihat ceria Ia tidak lagi terlihat murung Seperti hari-hari sebelumnya Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan Melainkan dihadapi dengan hati yang besar Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih Kisah selanjutnya Pada suatu hari Di waktu siang yang begitu panas Abu Nawas membawa lampu minyak Dan digoyang-goyangkan Sembari berhenti pada setiap sudut rumah Begitu balik Ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya Penghuni Bagdad geger karena tingkah laku Abu Nawas Mereka heran dengan orang yang secertas ini Berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu Abu Nawas mulai gila Kata salah seorang warga Bagdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas Kendhati demikian Abu Nawas mengabaikan warga sekitar Keesokan harinya dia tetap melakukan hal yang sama Kali ini Abu Nawas berjalan lebih pagi Sambil membawa lampu minyak Dia pun menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa bersuara Beberapa orang yang menyaksikan tingkah Abu Nawas Lantas bertanya kepada Abu Nawas terkait hal yang dilakukannya di siang hari Dengan lampu yang ada di tangannya Abu Nawas lalu menjawab Saya sedang mencari neraka Mendengar jawabannya warga pun mulai berpikiran bahwa Abu Nawas gila Bahkan di hari ketiga ia masih melakukan hal yang sama Dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan juga Warga Bagdad tidak sabar akan perilaku Abu Nawas Lantas menangkapnya Pasalnya di Baghdad ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran Sejumlah musuh politik Harun al-Rasid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyedutkan wibawasan khalifah Halifah Harun al-Rasid yang malu atas perilaku Abu Nawas Lantas bertanya dengan nada tinggi Abu Nawas Apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang hari Hamba mencari neraka paduka yang mulia Jawab Abu Nawas lancar Tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila Kamu gila Abu Nawas Kamu gila Tidak paduka Mereka lah yang gila Kata Abu Nawas Siapa mereka Abu Nawas kemudian Meminta orang-orang yang tadi menangkap dan mengiringnya berkumpul di istana Setelah berkumpul di depan istana Abu Nawas didaming halifah Harun al-Rasid mendatangi mereka Wahai kalian Orang yang mengaku waras Apakah kalian selama ini menganggap Orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik Tanya Abu Nawas Benar Jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan Apakah kalian juga menyatakan Para munafik itu sesat Tanya Abu Nawas Betul Dasar sesat Jika mereka munafik dan sesat Apa konsepensinya Tanya Abu Nawas Orang munafik pasti mereka masuk neraka Dasar munafik kamu Mendengar hal itu Abu Nawas kembali menimpali Baik Baik Jika saya munafik Sesat dan masuk neraka Di mana neraka yang kalian maksud Punya siapa neraka itu Sambil mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya Jawaban Abu Nawas Membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harul Hasid habis kesabaran Mereka merasa Apakah mereka asisen Allah Yang tahu bocoran catatan Allah Atau jangan-jangan mereka lah yang gila Lanjutnya Ucapan Abu Nawas pun membuat Khalifah Harul Al-Rasid tertawa Begitu jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harul Al-Rasid Khalifah Harul Al-Rasid Talu berkata Sambil nasi tergelak menahan tawa Abu Nawas Besok siang Lanjutkan mencari neraka Jika sudah ketemu Jebloskan orang-orang ini ke dalamnya Kata Khalifah Harul Al-Rasid Kisah selanjutnya Suatu hari Raja didatangi oleh orang miskin Yang mengadukan suatu masalah Apa masalahmu Tuhan Cobalah ceritakan padaku Kata Baginda Raja Nama saya Abu Sukun Orang miskin Di sebelah rumah saya Adalah orang kaya Orang kaya itu Menyurus saya membayar uang Karena saya dituduh Telah mencium Bau makanannya Tanpa izin Bagaimana saya bisa Menghindari Bau makanannya Sementara Rumahnya Bersebelahan Dengan rumah saya Tuhan ku Kata Abu Sukun Apakah Anda Sudah membawa Kasus ini ke pengadilan Tanya Baginda Raja Sudah tuanku Namun hakim telah menghukum saya Untuk membayar 100 dinar Atas permintaan orang kaya itu Saya tidak punya uang Untuk membayar sebanyak 100 dinar Orang miskin Pergi ke pengadilan Untuk meminta masalah ini Agar dibicarakan lagi Supaya mendapat keadilan Kata Baginda Raja Sudahlah Aku akan membantumu Baginda ingin masalah ini Diselidiki Dan diadili dengan baik Kata Abu Nawas Kepada Abu Sukun Tengah malam Abu Nawas Meminta Raja Untuk pergi Ke rumah hakim Tiba-tiba Mereka mendengar Percakapan Di rumah hakim Dengan cepat Abu Nawas Dan Raja Bersembunyi Sambil mendengarkan Percakapan Dari dalam rumah hakim Saya mendengar Raja Ingin kasus saya Dibawa ke pengadilan lagi Ini uang 100 dinar Saya berikan Pada Anda Agar kasus ini Saya menangkan Kata si Kaya Raja pun terkejut Dan marah Besok kita harus Pergi ke pengadilan Dan tuanku Harus menjadi saksi Atas perbuatan mereka Kata Abu Nawas Keesokan harinya Di pengadilan Tuan hakim Abu Sukun Telah mencium Bau makanan Dari rumah saya Tanpa izin Sebagai bukti Abu Sukun Semakin gemuk Sementara Saya semakin kurus Itu tidak adil Dan saya meminta Agar Abu Sukun Membayar 100 dinar Untuk bau makanan Yang sudah diciumnya Kata orang kaya Di pengadilan Abu Nawas Adalah pengacara Abu Sukun Abu Nawas berkata Tuan hakim Tidak adil Jika Abu Sukun Dihukum Hanya karena Mencium Bau makanan Saja Sedangkan Orang kaya ini Yang memakan Makanan Dan merasa Kenyang Agar adil Saya usulkan Supaya orang kaya ini Dibayar dengan Mendengar suara Uang 100 Keping dinar Kata Abu Nawas Tegas Sementara Uang 100 dinar Harus diberikan Kepada Abu Sukun Karena telah Dividnah Dan hakim Sendiri Akan dihukum Oleh raja Karena memakan 100 dinar Uang suap Dari orang kaya itu Kata Abu Nawas Hakim pun kaget Dan sangat malu Ketika tindakannya Juga terungkap Benar hakim Aku telah melihat Dan mendengar Dengan kejelas Tentang penibuan Mutah di malam Kata baginda raja Raja Harun al-Rasid Sangat terkesan Dengan penjelasan Abu Nawas Dan memencat hakim Karena tidak jujur Dan memakan suap Ingat Menjadi hakim Kalau tidak benar Dan adil Akan Diceblosan Ke neraka Kata Abu Nawas Sambil memberi Nasihat Baginda raja Senang Dan memberikan Banyak hadiah Kepada Abu Nawas Sekian dulu Perjumpaan kita Kali ini Sampai bertemu lagi Di kisah-kisah Selanjutnya Terima kasih Yang sudah subscribe Dan setiap Menonton Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih